Hai guys, kali ini aku mau bikin video soal gimana sih caranya kalau kita pengen memulai penulis dan gimana sih kalau misal pas di tengah-tengah menulis itu kita mengalami writer's block alias kita semacam buntu gitu. Nah, aku bakalan beberin tips and triknya. Nah, step pertama bagi kalian yang ingin memulai menulis adalah jangan ragu dan jangan banyak bicara karena kebanyakan dari kita pasti ngomong, aku nih pengen menulis nih, aku ada ide soal ini, ada ide soal itu, ada pengen kayak gini gitu tapi kalian cuma ngomong doang dan kalian nggak ngebuka laptop kalian, ataupun kalian nggak nyentuh gawe kalian atau kalian nggak ngambil notes catatan kalian untuk menuliskan apa yang kalian omongin itu. Nah, yang pertama adalah kalian harus mulai menuangkan kata-kata yang ada di pikiran kalian tersebut. Selanjutnya adalah kalian nggak usah pikirin soal benar atau salahnya. Kenapa kebanyakan orang itu terlalu terpaku sama benar atau salah. Jadinya mereka terlalu lama untuk menuangkan kata-kata itu lewat sebuah tulisan. Nah, pada hakikatnya, proses pengeditan atau penyuntingan dari tulisan itu adalah kerjaan di akhir, bukan di awal. Di awal itu yang penting adalah menuangkan ide dan gagasannya. Kalian nggak usah pikirin, ejaan aku benar nggak sih sesuai EBI atau kata-kata aku logikanya benar nggak sih sesuai logika runtut manusia. Nah, kalian tuh nggak usah pikirin yang seperti itu, yang penting kalian mulai menulis dan kalian kayak hanyut dalam tulisan kalian. Supaya kalian itu nggak buntu di tengah jalan. Lalu, kalau kalian masih memulai step belajar menulis, alangkah baiknya kalian bikin yang namanya kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu akan sangat membantu kerja kalian ketika menulis. Kalian tidak akan loncat-loncat ide, terus antar paragraf akan sambung dan terpadu. Sehingga kalian tuh nggak kesulitan buat melanjutkan tulisan kalian selanjutnya. Nah, selain membuat kerangka tulisan, ada baiknya ketika kalian punya ide, segera catatkan itu dalam notes-notes kecil, baik di HP maupun di pucatatan kalian. Karena itu akan sangat menolong kalian ketika kalian sedang jenuh dengan aktivitas utama kalian. Ataupun ketika kalian sedang jenuh dengan tulisan utama kalian, kalian bisa memulai untuk menulis dengan topik yang lain. Seperti itu. Nah, untuk permulaan menulis, kalian juga bisa memperkaya posa kata kalian dengan banyak-banyak membaca. Karena apa yang kita baca itu akan mempengaruhi gaya dari tulisan kita. Lantas, kalau misal di tengah-tengah jalan pas kalian menulis itu, kalian butuh atau mengalami renters blog, tinggalin aja tulisan kalian. Kalau misal kalian terpaku terus menerus ke tulisan itu, bisa-bisa waktu kalian terbuang percuma. Dan kalian gak ngasihin apa-apa. Jadi, saranku mendingan tulisan kalian diendapin dulu, dibiarkan sementara, tapi tidak dibiarkan selamanya. Nah, pas proses rehat kalian itu, kalian bisa baca-baca, kalian bisa datang ke bioskop, buat cari ide, nonton film terbaru, atau kalian bisa diskusi dengan teman kalian. Bisa jadi kalian butuh karena kalian tidak mendapatkan saran dari kanan-kiri. Aku biasanya meminta saran dari orang lewat chat, ataupun lewat email, untuk menanyakan gimana sih tulisanku dah sesuai gak sih? Kalian paham gak sih? Karena kan kita nulis gak cuma buat diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, kalau misal kalian lagi butuh, kalian lakukan aktivitas lain yang kalian senangin. Misalnya, kalian suka berenang, berenanglah sepuas kalian. Supaya pikiran kalian refresh. Kalau kalian suka ngemil, ngemila. Kalau kalian suka main game online, mainlah game online. Atau kalian suka mancing, mancinglah. Seperti itu sih. Jadi, saranku ketika kalian ingin memulai menulis, lakukanlah segera dan jangan pikirkan salah atau benarnya. Urusan pengeditan itu urusan belakangan. Lalu, untuk menghadapi writer's blog itu, jedalah aktivitas menulis kalian, tapi jangan terlalu lama hanyut pada aktivitas rehat itu sendiri. Karena kan tujuhannya kita cuma pengen menyegarkan pikiran. Nah, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.